Challenge-nya hubungi sahabat kamu Sandrina, beri dia pujian yang tulus. Oke guys, disini kita untuk asik-asik aja ya. Sandrina Michelle atau Saskia Chadwick? Gue pilih Sandrina Michelle, karena Sandrina Michelle orangnya bobrok. Jadi seprokensi. Aduh, duduknya teman-teman gue nih. Jadi bingung video yang mana. Raybong. Kenapa Raybong? Karena Raybong lebih sering main sama gue. Shisha juga sering main. Tapi dia lebih ngurusin komputernya guys. Gaming mulu. Rasha atau Emir pastinya Rasha Hidayah Real dong. Rasha Hidayah Real HD. Karena kalau di lokasi syuting, Rasha tuh udah kayak adik gue sendiri. Bahkan kalau misalnya lagi olahraga, suka berdua. Kemana-mana, suka berdua. Dua-duanya seru sih. Tapi gue lebih pilih ratu. Ratu tuh orangnya gacor banget. Jadi bobrok, temu gacor. Nah jadinya apa tuh? Jadi minyak. Akhila kalisit aja deh. Soalnya, kalau sama Akhila tuh lebih sering main. It's time to challenge Super Youth. Challengenya hubungi sahabat kamu, Santrina. Beri dia pujian yang tulus. Oke, kita harus telpon dia nih. Kok nomornya gak aktif sih? Pujian aku buat Santrina, dia tuh kalau acting maksimal banget. Natural. Aku seneng banget jadi lawan mainnya dia. Karena setiap frame, itu pasti dia ngejalaninnya seperti kehidupan-kehidupan biasanya aja. Jadi memang gak ada kayak kita lagi ada di set dan kita lagi syuting. Kayak gitu sih yang paling aku suka dari Santrina. Pertemanan buat aku itu adalah kasih. Karena aku berteman sama temen-temen aku itu memberikan support. Simpelnya kayak gini. Aku lagi ada di dunia entertainment. Ketika temen-temen aku butuh promo, aku bisa ngebantuin mereka untuk nge-share karya-karya mereka biar dilihat sama orang. Nah, contohnya kayak gitu. Tips menjadi temen yang baik versi Jeff and Nathanio adalah selalu ada buat temen dan jangan bully temen kita. Kita gak tau masalah dia kayak gimana, sekarang dia lagi kayak gimana, perasaan dia kayak gimana. Jadi, sebagai temen kita harus mengerti perasaan temen kita sendiri. Dan jangan lupa mengasihi temen kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Buat kamu yang gak percaya diri atas potensi yang telah Tuhan memberikan kepada kamu, kamu yang lagi ada masalah sama temen atau sahabat, atau kamu yang merasa tidak punya support system atas pengembangan diri kamu, ini saat yang tepat buat kamu untuk menghubungi sahabat 24. Kenapa? Karena sahabat 24 secara khusus mau berdoa untuk kamu. So, jangan ragu dan hubungi kontak nomornya sekarang. Aku itu anak yang bisa dibilang gak percaya diri, tapi aku ingat dulu waktu kelas 3 SD, aku itu sebenarnya jadi salah satu bahan bully mereka gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.